Pesepak bola yang berewoknya bikin pangli, selengkapnya di Sportbites. Pertama, Lionel Messi. Pemain jembalan Akademila Masia Barcelona ini awalnya berpenampilan klinis tanpa berewok. Namun di tahun 2016, ia mengejutkan publik karena tampil dengan berewok tebal di wajahnya. Penampilan Messi dengan berewok yang tebal itu bertahan beberapa tahun hingga pada awal tahun 2020, ia kembali berpenampilan klinis dan terlihat lebih mudah. Nama kedua, Cez Fabregas. Saat awal berseragam Arsenal, Fabregas tampil klinis tanpa berewok tebal di wajahnya. Pindah ke Barcelona, ia mulai menumbuhkan berewoknya dan puncaknya ketika ia berseragam Chelsea. Berewok tebal di wajahnya membuat Fabregas semakin terlihat garang. Nama ketiga, Oliver Giroud. Sama seperti Fabregas, di awal dirinya bergabung dengan Arsenal pada tahun 2012, Giroud tidak memiliki berewok di wajahnya. Memasuki tahun 2015, ia pun mulai menumbuhkan berewok di wajahnya yang ia pertahankan hingga saat ini. Nama selanjutnya, Gerard Piquet. Ketika pindah ke Barcelona dari Manchester United, Piquet mulai menumbuhkan berewoknya dan terlihat lebih dewasa. Meskipun terkadang tipis dan terkadang tebal, kekasih Shakira itu hingga kini masih mempertahankan berewoknya tersebut. Berewok di wajahnya pun membuat Piquet selalu terlihat tampan. Dan nama terakhir, David De Gea. De Gea bergabung ke MU sejak 10 tahun lalu, tepatnya saat ia masih berusia 19 tahun. Saat bergabung, ia sudah memiliki berewok meskipun tipis dan terkadang ia cukur hingga kelimis. Beberapa tahun belakangan ini, ia konsisten mempertahankan berewok tebalnya tersebut. Jadi menurut kalian, siapa nih yang berewok yang paling oke? Sekian untuk kali ini, sampai jumpa! Terima kasih.